terus kok bisa ada orang yang terjebak utang inti masalahnya adalah utang yang berlebihan sampai-sampai tidak terbayar karena gak terbayar utangnya ada terus atau dia dadakan jadi makin banyak akibatnya utangnya numpuk-numpuk dan dia terperangkap dalam utang yang sebegitu lamanya nah kelebihan utang yang gak terbayar ini ini bisa jadi karena ada praktek riba minjam 1 juta bayarnya 2 juta atau karena literasi keuangan yang awam jadinya dia gak paham resiko saat dia mau berutang bisa juga karena tiba-tiba ada krisis ekonomi misalnya dia tiba-tiba dipecat atau bisa juga karena banyak praktek-praktek rentenir lintah-lintah darat selain itu bisa juga ada korupsi atau bentuk pengelolaan finansial negara yang kacau sehingga nilai mata uang negara jatuh mata uang yang jatuh inilah yang bisa menjebak orang terjebak di dalam utang selamat menikmati